Intro Halo Bangguna, Tempek Kabar Miu Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Muhammad Bawajir Ramadan Dalam berita kabar kendari hari ini Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda Berikut 3 informasi utamanya Intro Aksi ujung rasa menuntut 49 TK asal Cina segera dipulangkan Di depan kantor imigrasi kelas 1 kendari berlangsung ricoh Intro Pemerintah Provinsi Seluas Tenggara memastikan 49 TK asal Cina Yang baru masuk melalui bandar Halo Oleo Kendari Akan menjalani karantina selama 14 hari Intro Korupsi Pemersuan Data Kepemirikan Tanah Tahun Anggaran 2016 Dua hukum ASN Kabupaten Konawe Kepulauan ditangkap pihak kepolisian Intro Beginilah kericuhan yang terjadi di depan kantor imigrasi kelas 1A kendari Pada Rabu pagi Saat Ormas dari Pekat Sultra menggelar aksi demonstrasi Menolak kedatangan warga negara asing asal Tiongkok Yang akan bekerja di perusahaan pertambangan Saling dorong dan aksi membakar ban tak terhindarkan saat masa mencoba masuk yang akan bertemu kepala imigrasi Namun barisan pengamanan dari progres kendari mencegat dan kericuhan pun terjadi Dalam aksi ini masa menuntut ke 49 TK Tiongkok segera dipelangkan Karena hal itu tidak sesuai dengan instruksi pemerintah Memulangkan 49 TKA yang baru-baru masuk beberapa hari yang lalu di bumi Anoain Sultra negara Kalau menurut PKTB itu yang berperan dalam pendatang mereka ini apa Pak? Kalau menurut kita ini ya pihak imigrasi yang bertanggung jawab dalam masalah ini Makanya kita adakan aksi masa tadi dia mau di imigrasi Untuk segera memulangkan 49 tenaga kerja asing itu yang datang ke sebuah setengah itu Jadi desakannya adalah supaya selama masa virus ini menyebar, virus corona Tidak boleh ada dulu orang asing Dalam kericuhan ini, satu orang masa dari DPW PKT Sultra terluka akibat kukulan petugas Sementara itu, aksi demonstrasi akan terus dilakukan Sampai ke 49, warna negara asing tersebut dikembalikan ke negara asalnya Anca Muhammad melaporkan dari kendari Aksi unjur rasa puluhan mahasiswa di Mapolda Sulawesi Tenggara Menuntut polisi menuntaskan kasus tewasnya Randi pada Rabu pagi berakhir licu Aksi saling dorong bersama persenal polisi yang tak terhindarkan Saat mahasiswa hendak masuk ke dalam Mapolda Sulawesi Tenggara Aksi ini menuntut agar Mapolda Sulawesi Tenggara segera menuntaskan kasus tewasnya Randi Mahasiswa Universitas Salawesi Leo Kendari Yang tewas saat aksi demonstrasi di kantor DPR Provinsi Sulawesi Tenggara pada 26 September lalu Dengan hormat kita undang Bapak Mapolda Sulawesi Tenggara untuk muncul di hadapan kami Sejak terlantiknya dan sejak didapuknya Bapak Sebagai Mapolda Sulawesi Tenggara hari ini Tidak ada satupun pernyataan di media Ataupun rilis di media Persoalan kasus Yusuf dan Randi Sebelumnya Baris Krim Mabes Polri Telah menetapkan Brigadir AIM Sebagai satu tersangka Atas tewasnya Randi Namun hingga kini Berkas kasus tersebut Belum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Meskipun telah dinyatakan lengkap Atau P21 Al-Qas Ali melaporkan dari Kendari Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penularan virus corona atau COVID-19 Gubernur Sulawesi Tenggara Alimasi melakukan rapat koordinasi terkait tindakan preventif penularan virus corona pada Rabu pagi Di Aula Dacara Polda 18 Maret 2020 Dalam rapat yang dihadiri oleh Forum Komunikasi dan Musawarah Pimpinan Daerah Korkopimda itu Gubernur meminta agar seluruh wali kota dan bupati Segera melakukan tindakan cepat dan aktif melakukan sosialisasi Saya akan beberapa langkah pemerintah profesi Yaitu kita selesaikan Oleh karena itu saya minta Para bupati, wali kota bersama Korkopimda itu Untuk selalu hadir dan aktif Dalam menyelesaikan wasit terutama Begitu ada informasi Segera lakukan Sekaligus kita melakukan sosialisasi Tadi saya lewat di sepanjang jalan Kegiatan aktifitas masyarakat di sebuah setenggara Masih dalam situasi terdekat Amat dan kondisi Sementara itu Bupati Konawe Keri Saiful Konguasa mengatakan Sebanyak 1.060 tenaga kerja asing asal Cina Yang saat ini berada dan bekerja di wilayahnya Pada perusahaan smelter PT Virtu Dragon Nickel Industri Untuk itu Dia meminta kepada pemerintah provinsi Agar menghentikan pengiriman warga negara Cina Karena dianggap menjadi penyebab kepanikan masyarakat Semua daftar yang ada Yang resmi itu 1.062 orang Totalnya 1.064 orang Dua orang itu Yang anak menangkunya yang punya pahri Mister Hedal dan Tori Jadi yang tercatat sekarang 1.064 orang Yang pun kita ketahui sekarang Saya mohon kira-kira Karena kemarin ini saya sudah berserah Ini gara-gara aku mikir ini Kau bikin kawasan industri Di situ Ini bisa-bisa kita punya barang semua di sana Karena yang tenaga kerja Yang ada masyarakat monami di sana 4.000 lebih tenaga kerja Lain dana-dana lain pak Itu Sehingga saya sangat mendukung sekali Mengharapkan Bangun-bangun kalau bisa Tenaga kerja dari Cina dianggung kita terima Agenda rapat koordinasi ini juga Untuk membahas pembentukan satuan tugas satgas Dan mendengarkan pemaparan masing-masing instansi Serta beberapa item terkait sosialisasi dan penanganan pencegahan Mencang Muhammad melaporkan Dari Kendari Bandara Halo Leo Mengantisipasi penyebaran virus corona Pemerintah Sulawesi Tenggara memastikan tenaga kerja asing asal Cina Akan menjalani karantina selama 14 hari 49 tenaga kerja asal Cina yang baru saja tiba dikendari pada 15 Maret lalu Saat ini masih menjalani karantina di lokasi yang telah disiapkan oleh perusahaan tambang Dimana mereka bekerja Dinas Kesehatan akan memantau proses karantina selama 14 hari Berdasarkan hasil pemeriksaan otoritas bandara Dan kantor kesehatan pelabuhan KKP di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Hingga para TKA tersebut dinyatakan sehat Kita hanya memantau sampai 14 hari kerja Karena berdasarkan kartu HEK ALER Kartu HEK ALER, H-A-C, kartu kuning Yang didapatkan dari Bandara Suta Di sana Setelah dicek di sini Semua dalam kondisi sehat Sudah dicek ya? Sudah Waktu pertama datang itu Sudah diperiksa oleh KKP Bandara Karantina Bandara Makanya dia bisa lepas Di karantina Bu, ada tim khusus memang untuk penanganannya atau bagaimana Bu? Ada tuh Di sana ada petugas karantina bandara Yang sekarang ini bagaimana ini Bu? Katanya di Morosi ya di karantina Dia dilepaskan ke Morosi Karena dari hasil karantina Pemeriksaan kesehatan di sana Itu tidak ada masalah kesehatan Hanya dia dalam posisi pemantauan Sampai dengan 14 hari Sudah lebih dari 14 hari Sudah lebih dari 14 hari Jadi tidak ada masalah Minggu malam 15 Maret lalu Sebanyak 49 tenaga kerja asing yang berasal dari Cina Tiba di Bandara Haluoleo Kendari Kedatangan TKA ini juga membuat perbedaan informasi Antara Kapolda dan Kepala Kantor Kemenkumham Sulawesi Tenggara Dimana Kapolda mengatakan TKA tersebut merupakan TKA yang baru melakukan perpanjangan visa dan izin kerja di Jakarta Sementara itu Kemenkumham Sulawesi Tenggara menyatakan 49 TKA ini baru saja tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta Usai melakukan perjalanan dari Cina, Thailand, Jakarta dan tiba di Kendari Baga saling melaporkan dari Kendari Terima kasih telah menonton!